Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat bertemu lagi teman-teman Dengan Kang Herman ya Dengan channel Kang Herman Dan kali ini kita berada di Ancol Beligu Sebuah tempat dimana tempat tersebut merupakan hulu dari selokan Mataram Yang melintas dari sungai Progo sampai dengan Kaliopak Yang berada dan melintasi di wilayah Sleman, Yogyakarta Sedangkan di Ancol Beligu ini juga merupakan hulu dari Saluran yang legendaris yaitu Saluran air Van der Wits atau yang Lebih dikenal dengan Jalur Luna Maya Untuk para pesidak saat ini Semua Berhulu disini teman-teman Di Ancol Beligu ini Ancol Beligu terletak di Desa Beligu Luar Magelang ya Jadi ini perbatasan Antara Jogja dan Jawa Tengah Untuk lokasinya cukup bagus Untuk wisata Keluarga ya Teman-teman Saat saya berkunjung di tempat ini Sedang dilakukan pembenahan ya Untuk lokasi Ancol Beligu ini Sedang dilakukan pembenahan Kedepan akan digunakan sebagai tempat wisata Yang diharapkan Bisa membantu Perekonomian warga sekitar di Ancol Beligu Untuk lokasinya memang indah teman-teman Kita bisa melihat aliran sungai Progo Yang begitu deras disini Dan lokasinya Luas Luas untuk berkunjung dan Menikmati swasana Bersama keluarga Aman gitu Asal tidak Mencebur di sungainya Dan kita bisa menyusuri Sepanjang Saluran Vandor Dijjah Memakai motor Atau sepeda Lebih Nyaman Karena kalau mobil Kita bisa lewat juga Tapi nanti ketika Berpapasan dengan Mobil lain Atau sepeda motor Harus mengarah salah satu Ya teman-teman Karena jalurnya sempit Ya Di pinggiran Sungai ini Kita bisa melihat Ada saluran air Yang merupakan saluran Vandor Dijj Selokan Vandor Dijj Ini Berfungsi untuk Mengairi Persawahan Di sekitar Mojgan Kalau tidak salah Di daerah Nanggulan juga Pada waktu itu Dibangun masa Belanda Ya teman-teman Untuk mengairi Lahan tebu Kalau tidak salah Waktu itu Sedangkan untuk Selokan Mataram Untuk mengairi Wilayah Sleman Saya juga baru Pertama kali Teman-teman Ke wilayah ini Dan kemarin Kebetulan Dalam rangka Cek rute Untuk Kegiatan sepeda Jogja Echlorate 2022 Yang rencananya Akan mengambil Jalur di Sekitar Ancol Pigo ini Dan Sekitar Nanggulan Teman-teman Nah ini Selokan Mataram Yang saat ini Untuk Sekitar Selokan Mataram Akan dibangun Jalan tol Jalan tol Jogja Yang menghubungkan Dengan Semarang Nantinya ada Di sini Dan Kali ini Kita juga Melewati Wilayah Boro Wilayah Boro Yang Masih Banyak Hamparan Sawah-sawah Yang hijau Dan ini Menuju Ke Nanggulan Yang nanti Bisa Menyusuri Selokan Pandur Beach Jalur Lulamaya Sampai Dengan Sepitar Kopi Klodok Atau Warung Ingkar Janji Kopi Ingkar Janji Teman-teman Jadi Dari Ruta ini Kita bisa Menyusuri Kawasan Yang Menghijau Yang Memanjakan Mata Para Penikmat Perjalanan Jangan lupa Berkunjung Di sini Nanti Bisa Mampir Ke Warung Warung Sekitar Yang Yang Khas Khas Kulom Perugunan Banyak Di sini Oke Sampai Di sini Teman-teman Sampai Ketemu Lagi Di Video Selanjutnya Jangan Lupa Like Dan Subscribe Teman-teman Assalamualaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh х Bo Sampai